Tingginya toleransi antarubat beragama di bumi serunggul dayu serta ketujuan ini tergambar dengan adanya rumah ibadah yang berlainan dan berdampingan seperti masjid, fihara, penteng dan gereja, serta pondok santret. Bahkan di saat momen tertentu tanpa memandang suku dan agama, masyarakat saling bahu-membahu membantu mensukseskan kegiatan keagamaan. Pengasuh ribat Al-Mussawa, Selangor, Malaysia, Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Mussawa, pencaramah pondang asal Malaysia ini mengaku salut dan bangga dengan tingginya toleransi antarumat beragama di daerah yang memiliki luas wilayah 5.009,82 km persegi dengan populasi 323.240 jiwa berdasarkan data tahun 2021 tersebut. Pertama sekali, tapi kita lihat tadi saya lewat di situ ada kelenteng atau apa itu, itu penuh dengan ada motor, ada mobil, ya kan digunakan untuk melihat hal yang ada di sini, menunjukkan toleransi yang sangat indah, toleransi yang sangat bagus, kita memang kena wajib menghargai satu sama lain, Islam adalah agama yang rahmah, agama yang samaha, yaitu rahafiqin, toleransi yang pada batasnya, pada tempatnya, memang tidak saling menyakiti, tidak saling mengganggu, dan tidak saling memaksakan itu. Salah seorang warga Tiyonghua, J.C. Meme, mengatakan, nilai-nilai praktik toleransi antarumat beragama ini tumbuh secara alamiah, tumbuh atas kesadaran masyarakat untuk saling berbuat baik, sehingga terajuk kehidupan yang harmonis, rupun, dan saling harga menghargai. Tingginya toleransi umat beragama terlihat saat digelarnya Haw Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Hilaf Majelis Taklim Al-Hidayah Kuala Tunggal ke-44, di bonok pesantren Al-Bakiyatus Salihat, di mana rumah ibadah yang berlainan keyakinan menjadikan lokasi parkir. Bahkan sebagian masyarakat etnis Tiyonghua di sepanjang jalan dua jalur, Prof. Sri Sudewi rela menghentikan aktivitas usaha dan rela menyulap bangunan gudang sebagai penginapan santri jamaah di para jamaah yang hadir hampir 25.000 jamaah. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.